Intro Assalamualaikum semuanya Semakin hari, ajang balap mobil paling bergensi di dunia Formula 1, F1 Seolah-olah semakin anjlok pamurnya Balapan yang monoton menjadi penyebabnya Pegamar balapan tak lagi mendapat suguhan skill yang sebenarnya dari para pembalap Tak ada lagi rivalitas yang seru antar para pembalapnya Terakhir kali F1 menyuguhkan rivalitas menarik adalah di awal tahun 2000-an Ketika pembalap Jerman, Michael Schumacher bersaing ketat dengan pembalap Finlandia, Mika Hakinen Walaupun di kemudian hari ada nama-nama lain Seperti Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, dan Sebastian Vettel Pudarnya pamur F1 disebabkan dominannya aspek teknologi Dan juga aspek regulasi keselamatan yang berlebihan Hingga membuat skill pembalap tak terlalu terlihat lagi Kalau mau kilas balik, persaingan paling seru di F1 terjadi pada era 1980-an dan 1990-an Di periode ini, skill pembalap lebih dominan daripada teknologi konstruktor Salah satu pembalap dengan skill alami dan keberanian yang luar biasa Bernama Ayrton Senna Dia mengusung nama tim McLaren Honda Dengan tim yang mulai dianggap sebagai mediocre di penghujung tahun 1980-an Apalagi jika dibandingkan dengan para saingannya seperti Renault Ford dan Ferrari Ternyata pembalap asal Brazil itu malah bisa menjadi juara F1 tiga kali Yaitu pada tahun 1988, 1989, dan 1991 Rifal abadinya saat itu adalah pembalap Perancis Alain Prost Juara F1 empat kali Tanggal 1 Mei 1994 adalah hari yang kalam bagi seluruh penggemar balap internasional Pada saat itu, Ayrton Senna menghempuskan nafas terakhirnya saat balapan di sirkuit Imola Italia Senna ketika itu sudah meninggalkan tim McLaren Honda Dan beralih ke tim kaya raya William Srinow Ayrton Senna mengalami kecelakaan mengerikan saat balapan Formula 1 itu baru memasuki putaran ke tujuh Mobil balap William Srinow yang dia gendarai tiba-tiba saja kehilangan kendali Senna lalu menabrak pagar pembatas sirkuit di tikungan Tamburelo Dengan kecepatan lebih dari 230 km per jam Dia pun dilarikan ke rumah sakit Namun ternyata takdir berkata lain Mantan juara Formula 1 itu meninggal dunia di rumah sakit Mejori Kematian Senna diketahui akibat dia kehilangan terlalu banyak darah di bagian kepala Kematian Senna memberikan duka yang mendalam bagi para penggemar balap Jutaan rakyat Brazil turun ke jalan untuk menangisi kepergian Senna Namun justru musibah yang menimpa Ayrton Senna itu menjadi pemicu awal Yang menyebabkan ajang balap Formula 1 mulai kurang menarik Urusan safety dan regulasi diperketat Aturan ini menjadi semakin ketat di era pergantian milenium Dengan semakin canggihnya teknologi informasi Hal ini kemudian berdampak pada jalannya balapan yang monoton dan datar-datar saja Akibatnya pencinta F1 banyak yang beralih ke MotoGP Yang sebenarnya pada era 1990-an justru kurang menarik Karena hanya didominasi oleh satu nama saja Yaitu Michael Duhan dari Australia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!